Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Lensa kacamata yang paling bagus Apa ya? Simak Lensa kacamata yang paling bagus harus memenuhi 5 syarat ya Yang pertama itu bilangan AB atau AB numbernya itu harus tinggi ya Nilai AB number yang tinggi itu lebih dari 50 Atau cukup ya Cukup itu 40 sampai 50 Kalau yang kurang baik itu kurang dari 40 Nilai AB atau bilangan AB ini Ini adalah kemampuan bahan untuk menguraikan cahaya yang tunggal Jadi banyak ya Seperti kristal Dari satu cahaya menjadi warna pelangi Seperti itulah Jadi kalau efeknya dipakai itu Si lensanya jadi kayak ada warna pelangi Nah itu kalau AB numbernya rendah ya Semakin tinggi semakin kecil gitu Jadi yang pertama harus bilangan ABnya Tinggi Sekitar 50 ke atas Contoh lensa yang nilai ABnya tinggi itu CR39 ya 58 CR39 itu Columbia resin 39 Ada juga yang cukup itu MR8 Atau Mitsui resin Itu nilai ABnya 41 Yang kurang baik itu polikarbonat ya Itu kurang dari 40 Atau sekitar 31 AB numbernya Yang kedua Itu indeks biasnya Harus tinggi ya Terutama untuk lensa Minus-minus tinggi Biar lebih tipis Karena semakin tinggi indeks bias Semakin tipis Untuk contoh itu Yang tinggi itu MR MR8 itu 1,6 Kalau CR39 tadi itu 1,5 agak rendah ya Kalau CR39 untuk minus 3 ke bawah itu masih bagus Tapi kalau untuk minus 3 ke atas Disarankan Jangan ya Karena tebal Indeks bias itu Perbedaan cahaya Di ruang hampa Dengan di median tertentu Seperti itulah Tapi mempengaruhi ketebalan lensanya ya Yang ketiga Itu harus ada Anti UV dan anti blue ya Anti UV itu Fungsinya untuk menolak sinar UV ya Karena sinar ultraviolet itu Bisa menyebabkan tumor Katara Bahkan bisa menghilangkan vitamin A ya Sedangkan vitamin A itu Nutrisi paling penting buat mata Kalau kehilangan nutrisinya Atau vitamin A Mata ini akan kelaparan Dan hasilnya akan menjadi buta Jadi agak ngeri nih Ultraviolet itu Sedangkan sinar biru itu Bisa menyebabkan mata lelah ya Karena mata lelah Mata itu minusnya akan terus bertambah Lagi tuang bagusnya Ada anti UV dan sinar blue nya Contoh lensa-lensa yang ada sinar UV nya Atau sinar anti blue nya itu Yang pertama bisa dari lapisan ya Dari lapisan itu kita bisa lapisi Misalnya tadi CR39 dilapisi dengan anti UV Itu bisa dilakukan Atau enggak dari bahan Bahan itu kayak fotokromic itu Yang berubah warna itu juga anti UV Jadi bisa pakai yang kayak gitu Kalau yang ketiga itu dari bahan lensanya Bahan lensa itu kayak polikarbonat itu ada 100 UV MR8 juga udah 100% Jadi bisa dipilih aja ya Mau yang mana Yang keempat Itu dari segi kekuatan ya Kekuatan lensa itu Macam-macam Yang paling kuat itu polikarbonat ya Ujinnya pakai drop voltage Jadi pakai kayak kelereng Dipantulin ke lensa Mana yang paling cepat rusak Kalau polikarbonat itu banyak berserat Cuma sayang dia AB nya kecil ya Kalau AB nya tinggi mungkin Paling bagus itu Jadi yang paling kuat itu Bahan-bahan plastik Kalau untuk kaca Agak mudah pecah ya Tapi untuk plastik Harus tahu cara perawatannya Biar nggak gampang baret ya Yang kelima Itu dari Ringan lensa ya Yang paling ringan itu Lensa plastik Itu paling ringan Dibanding kaca ya Jadi kalau saya sarankan Mendingan plastik Biar nggak pegal disini Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya Mohon maaf Bila ada kesalahan kata-kata Jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh